Pendekar Cengeng Jilid 13 Hahaha bagus sekali Hap Tojin dan Liong Losu, puluhan tahun yang lalu kita berteman, kini berlawan Memang hidup harus berganti-ganti, banyak bumbu baru gembira Hahaha pada saat tiga orang kakek itu mengeroyok Oung Beng Tat Sesosok bayangan berkelebat memasuki tempat itu dengan care seperti tiga orang kakek tadi Yaitu melompat dari pohon Bayangan itu bukan lain adalah Syoklan yang segera menghampiri Tian Teh Sin Kiam dan berseru Kongkong, kakek sejenak pandang macu kakek ini berseri dan ia menggandeng tangan cucunya Lalu ia memandang lagi ke arah pertandingan dengan macu mengandung kekhawatiran Kongkong, mari kita bantu mereka, stttt, jangan sembrono Syoklan Engkau tidak boleh sembarangan turun tangan, takkan ada gunanya Syoklan memandang bengong dan melihat betapa panglima tinggi besar itu biarpun dikeroyok tiga Ternyata pedangnya hebat bukan main Tubuhnya yang tinggi besar itu berdiri kokoh kuat seperti menara besi Pedangnya bergerak dengan tenaga yang menggetar-getar Terasa sampai jauh angin sambaran pedangnya dan betapapun juga akan lihainya Tiga orang kakek yang mengeroyoknya, namun tidak pernah senjata tiga orang ini dapat menyentuh Tiap kali tertangkis pedang di tangan Oung Beng Tat bahkan tongkat Leong Losu yang berat disertai tenaganya yang kuat sekalipun terpental dan hampir terlepas dari pegangan Kongkong, Syoklan berbisik lagi, tiga orang kakek itu takkan menang Kenapa Kongkong tidak membantu mereka tanda tanya Tepat sekali desakan cucumu, Tiantesien Kiam Hayo kau maju dan bantulah Kau juga Dewi Suling Syoklan terkejut Dia bicara bisik-bisik kepada kakeknya Dan panglima itu sedang bertempur dikeroyok tiga orang kakek liai Namun masih dapat mendengarnya dan menjawab Sungguh hebat panglima tua itu Aku tidak akan melakukan pengeroyokan Syoklan Apakah Kongkong menandinginya? Kongkong, Sanggup, Sukar menangkan dia Akan tetapi aku tidak takut Kalau semua teman kalah Biarlah ku serahkan selembar nyawa dan tubuh tua ini Kongkong, STTTT, Mati Hidup bukan apa-apa lagi bagi seorang tua bangka seperti aku Akan tetapi berbeda lagi dengan engkau Maka janganlah engkau sembrono Apakah kau sudah bertemu dengan dia siapa? Kongkong siapa lagi? Ye Uli tentu Bukanlah kau pergi mencari dia merah wajah Syoklan dan dia menjeleng kepala Tidak menjawab Ditanya tentang Ye Uli atau pendekar Cengeng Teringat ia kepada Aliok dan timbul kekhawatirannya Aliok tadi berlari-lari menyusulnya bagaimana kalau terlengkap oleh pasukan musuh Akan tetapi karena pasukan musuh tidak atau belum bergerak menanti perintah Panglima Oubeng Tat agaknya kekhawatirannya hilang dan ketika ia menolah ke kanan kiri dan belakang Ia terheran-heran melihat Aliok sudah menyelinap di antara anak buah pejuang Kalau saja keadaan tidak demikian menegangkan Tentu ia akan merasa heran bagaimana Aliok dapat sedemikian cepatnya menyusul ke situ padahal tadi ia mempergunakan ilmu lari cepat Kakeknya tidak bertanya lagi Juga Syoklan lupa akan Aliok ketika melihat betapa pertandingan sudah mencapai puncaknya Baru kurang lebih 30 jurus berlangsung Akan tetapi keadaan tiga orang kakek itu sudah payah Mereka kini terus terhimpit DM tertekan oleh sinar pedang Panglima Oubeng Tat yang makin lama makin lebar gulungan sinarnya Pengkhianat keji biar kau rasakan pedangku yang berteriak nyaring ini adalah Cui Hwa Hwa yang agaknya tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi Wanita ini sudah meloncat ke depan dan Tian Teh Sin Kim dan Dewi Suling terkejut, hendak mencegah namun terlambat Terdengar jerit mengerikan ketika terdengar suara kerimcingan dan seperti keadaan tiga orang wong hosam leong tadi Tubuh Cui Hwa Hwa roboh berkelojotan Sebab Tang Piau menancap di antara kedua matanya dan ia tewas tak lama kemudian Sungguh hebat kepandaian Panglima Oubeng Tat Cui Hwa Hwa Fiat terhitung orang liai Jauh lebih liai daripada tiga wong hosam leong namun tetap saja ia tidak dapat menghindarkan diri dari serangan tiga batang Piau berkerimcing yang sekaligus menyambarnya tadi Ia dapat menghindarkan yang dua batang, namun Piau ketiga tak dapat ia hindarkan lagi Sambil tertawa Oubeng Tat mempercepat gerakan pedangnya dan angka Wei Hon berseru perlahan Terhuyung ke belakang dan lengan kirinya sebatas leku terlepas dan jatuh ke atas tanah Lengannya telah terbabat pedang Oubeng Tat Namun luar biasa sekali kegeirahannya dan daya tahan ketua Angkin Kaipang ini Karena sambil mengeluarkan suara gerengan ia menubruk maju dengan nekat Pedangnya bergerak cepat sekali Oubeng Tat mundur dan menangkis, tangan kirinya kembali diayun dan tiga batang Piau menancap di antara metel leher dan ulu hati ketua pengemis itu yang segera roboh tak berkutik lagi Oubeng Tat suara ini terdengar bergema keluar dari kerongkongan puluhan orang Anggauta Angkin Kaipang dan mereka sudah gatal-gatal tangan untuk menerjang maju Melihat ini Dewi Suling cepat mengangkat lengan ke atas dan berseru Saudara-saudara Anggauta Kaipang harap tenang Orang gagah selalu memegang teguh janji Kita sudah berjanji, diwakili Lim Lociampu tadi untuk mengadu kepandayan antara pimpinan Tidak seorang pun anak buah boleh turun tangan tanpa komando memang Dewi Suling paling disegani oleh para pejuang Maka para pengemis yang menyaksikan sendiri betapa pangcu mereka terbunuh, menahan kemarahan dan hanya dapat mencucurkan air mati sambil merawat jenazah ketua mereka Seperti yang dilakukan oleh Anggauta Anggauta Wong Ho Sam Leong terhadap ketua mereka dan terhadap jenazah Cui Hwa Hwa Tadi Setelah Hang Kwe Ihan tewas, tentu saja Syao Bin Mohab Tojin dan Tote E Kong Leong Losu menjadi makin repot menghadapi O Beng Tat Panglima ini tertawa-tawa mengejek lalu berkata Mengingat akan persahabatan kita, tidaklah lebih baik kalian menyerah saja daripada mati konyol di ujung senjata Ku O Mito Hut Pin Cheng Tidak takut menghadapi kematian, kata Tote E Kong sambil terus menggerakkan tongkatnya Hi, 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 O Beng Tat Panglima Boneka Siapa takut mati? Kalau kami mati di tanganmu, apakah kau kira engkau kelak tidak akan mampus juga? Kami akan mati sebagai pejuang-pejuang bangsa akan tetapi kelak engkau mampus sebagai pengkhianat Namamu akan tercemar sampai tujuh turunan Hahaha marahlah Hong Beng Tat Ia mengeluarkan suara gerengan yang membuat seluruh tempat itu tergetar Pedangnya berkelebat menyilaukan mata Akan tetapi kedua orang kakek gagah perkasa itu tidak gentar Menyambutnya dengan senjata masing-masing Bahkan tongkat di tangan Tote E Kong berhasil menyusup masuk dan mengebuk pundak kiri O Beng Tat Buk Tote E Kong terkejut ketika merasa betapa tongkatnya membalik dan tangannya sakit-sakit Akan tetapi ia pun girang ketika melihat O Beng Tat tergubil ngeroboh Ia mengira bahwa biarpun tubuh itu kebal dan dilindungi pakaian sisik besi Namun tenaga pukulan tongkatnya membuat tanglima itu terguling ia dan Hap To Jing menubruk maju untuk mengirim serangan maut Awas Dewi Suling menjerit Mundur Tian Te Sin Kiam Memperingatkan Namun terlambat karena kedua orang tua yang sudah mulai lelah itu sudah terlanjur menubruk ke depan Pada saat itu, tangan kiri O Beng Tat yang rebah miring di ayun dan belasan batang Piao berkerincing menyambar cepat sekali dari jarak dekat ke arah dua orang kakek ini Tote E Kong dan Xiao Min Mo terkejut, berusaha memutar senjata melindungi tubuh, akan tetapi tidak semua Piao dapat mereka tangkis Sebatang Piao menancap di lambung Tote E Kong dan sebatang lagi menancap leher Hap To Jin Mereka terhuyung-huyung lalu roboh Pengkhianat keji rasakan pembalasan kuteriakan ini keluar dan mulut Tan Li Cheng yang diikuti oleh Chi Sian, Gui Siong dan juga O O Yang Teg Empat orang muda yang melihat suhu mereka roboh itu tak dapat menahan diri lagi dan sudah mencabut senjata dan menerjang ke depan Tahan, awas Dewi Suling mencerit, tubuhnya melayang ke depan dan sulingnya diputar cepat di depan Empat orang muda itu yang terancam oleh belasan batang Piao yang menyambar sambil mengeluarkan suara kerincing riuh rendah membisimkan telinga Kering, 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 kering belasan batang Piao itu berterbangan kena sampokan Suling Dewi Suling Akan tetapi sebatang Piao masih meleset dan menancap di bahu kiri Dewi Suling membuat wanita ini terhuyung-huyung Tan Li Cheng cepat memeluknya dan membawanya mundur di mana Dewi Suling mengeluarkan obat dan mengomel Kalian berempat ini apa sudah bosan hidup? Lebih baik mengurus suhu kalian dan berusaha mengobati, empat orang muda itu menjadi pucat Mereka maklum bahwa kalau tidak ada Dewi Suling, tadi mereka sendiri tidak akan mampu menyelamatkan diri daripada sambaran belasan batang Piao yang hebat itu Dewi Suling diam-diam juga kaget dan kagum sambil memandang ke arah empat orang muda yang kini menolong guru masing-masing yang masih belum tewas Dewi Suling dapat menduga bahwa nyawa dua orang kakek itu takkan dapat tertolong lagi Hal ini ia ketahui dari hebatnya sambaran Piao yang ditangkis, Sulingnya yang menangkis Piao-Piao itu sampai tergetar hebat Berarti bahwa Piao itu disambitkan dengan tenaga dasyat sekali, sepuluh kali lebih hebat daripada senjata-senjata rahasia yang dipergunakan ahli senjata rahasia Pantas saja kalau Wong Ho Sam Leong bertiga, Cui Hwa Hwa, Ang Kwa Ihon Orang-orang yang begitu liat tak ada yang dapat menyelamatkan diri daripada sambaran Piao dari tangan O Beng Tat Suhu Tan Licheng dan Lau Chi Sian menangisi guru mereka yang menggigit bibir Suhu Gui Song dan O Wiyang Tek juga memanggil gurunya perlahan dengan hati hancur Mereka melihat betapa guru mereka itu dalam keadaan terancam mati masih tersenyum-senyum memandang mereka Namun jelas bahwa luka suhu mereka itu takkan dapat ditolong lagi Piao itu menancap dalam-dalam di leher sehingga untuk mencabutnya malah mengkhawatirkan Bagaimana dengan mereka si Yau Bin Mo menoleh ke arah kedua orang gadis murid Liyong Loh Su Kuliat, kalian berempat, hem, bagaimana melihat betapa sukarnya suhunya bicara dengan leher seperti tercekik karena tertancap Piao itu Gui Song yang maklum akan watak suhunya menjadi terharu dan tidak tega Ia maklum bahwa sebelum mati gurunya ingin bertanya tentang usul perjodohan mereka dengan murid-murid Liyong Loh Su Mereka setuju suhu Kami berempat tinggal menanti izin suhau Gui Song berkata dengan muka merah dan menahan air mata Hahaha Hahaha Setuju Setuju dan si Yau Bin Mo Habto Jin tertawa terus sampai akhirnya berhenti sama sekali karena napasnya telah putus Tote ee Kong Liyong Loh Su keadaannya tidak lebih baik daripada Habto Jin Piao menancap di lambung dekat jantung dan Piao yang mengandung racun hebat itu sudah meracuni semua darahnya Ia terengah-engah dan hanya membuka macu ketika mendengar suara ketawa terakhir Habto Jin Apa maksudnya ia bertanya kepada Tan Lee Cheng Tan Lee Cheng maklum betapa pentingnya menyampaikan berita baik kepada suhau yang dahulu merasa amat kecewa oleh penolakan mereka Maka kini dengan memberanikan hati menekan rasa malu ia berbisik di dekat telinga suhau Kami berdua sudah sepakat menjadi jodoh kedua muridnya Omi Tohut Lega hatiku Hahaha Si Yau Bin Mo Engkau benar Hidup tidaklah begitu membosankan kalau hati kita lega Hwasyo ini menghela napas panjang berkali-kali dan keadaan sungguh sebaliknya daripada Habto Jin Kalau sahabatnya itu mati sambil tertawa-tawa Hwasyo ini mati sambil menghela napas Ketika melihat betapa para pejuang menyaksikan kematian dua orang kakek itu dengan terharu dan suasana menjadi kosong mengharukan sejenak Ong Beng tak lalu tertawa dan berkata keras Apakah kalian masih berkeras kepala, tidak mau menyerah dan ingin mati konyol seperti yang lain-lain? Sentesin kiam, sudah terlalu banyak tenaga-tenaga baik mati konyol karena keras hati dan kepala batunya Yang kupandang hanya lima orang di antara kalian yang patut melawanku Yang tiga sudah tewas, seorang sudah terluka, tinggal engkau Apakah engkau tidak dapat melihat gelagat dan menyerah saja? Hem, jangan kau kira aku Ong Beng tak seorang yang berhati kejam Sesungguhnya aku menangis dalam hati harus membunuh bekas-bekas sahabat baik Akan tetapi karena keadaan memaksa, apa boleh buat? Harap saja kau orang tua berpemandangan lebih luas dan aku sudah akan merasa puas kalau dapat mengiringkan engkau, Dewi Suling dan empat orang anak muda itu sebagai pimpinan pemberontak ke kota raja, saking marahnya Tian Te Xin Kiam tidak menjawab melainkan perlahan-lahan tangannya bergerak dan pedang yang sudah belasan tahun menganggur itu dicabutnya Melihat ini Syok Lan memegang lengan kongkongnya Kongkong, biarlah aku melawannya, kata gadis itu Hahaha, Tian Te Xin Kiam Engkau sudah terlalu tua untuk berkelahi Lebih baik engkau menyerah dan aku berjanji tidak akan melawan cucumu yang gagah ini Selain itu, jangan mengira bahwa mereka yang kutawan dan kubawa ke kota raja tentu akan dihukum mati Tidak sama sekali Karena kerajaan Goan amat bijaksana dan dapat menghargai tenaga orang-orang pandai dan tutup mulutmu, oh Beng Tat Aku tidak sudi menjadi pengkhianat Lebih baik seribu kali mati daripada hidup menjadi pengkhianat bangsa Seperti engkau teriak Tian Te Xin Kiam dan dadanya bergelombang saking marahnya Kakek ini menggerakkan pedangnya, diputar-putar di atas kepala dan terpaksa Syok Lan mundur dan memandang kakeknya penuh kegelisahan Lawan terlampau lihai dan kakeknya itu biarpun dahulu terkenal sebagai seorang pendekar pedang yang sukar dicari bandingnya Namun sejak dahulu sudah kalah tinggi ilmunya oleh Hong Beng Tat Dan sekarang sudah amat tua dan mulai lemah Tian Te Xin Kiam sungguh-sungguh engkau bodoh dan keras kepala Engkau membuat hatiku merasa tidak enak sekali Bagaimana aku dapat senang kalau harus mengadu pedang dengan orang yang dahulu menjadi anak buahku dan sudah banyak jasanya Lim Kuatek, sebelum kita bertanding pedang, kau cobalah hadapi senjata rahasiaku Kalau kau cukup tanglum menghadapi piau-piau ku, barulah kau berharga untuk bertanding pedang denganku Setelah berkata demikian, kedua tangan Hong Beng Tat bergerak dan pedangnya yang sudah dipegangnya tahu-tahu sudah kembali ke sarang pedang Tangan kiri dan kanan kini merogoh piau dari kantong-kantong piau di pinggang kanan dan dada Dan begitu kedua tangan bergerak ke depan dan terdengarlah suara nyaring dan hiruk pikuk bunyi kerimcingan dibarengi dengan menyambarnya puluhan batang piau yang menyambar ke arah jalan darah di seluruh tubuh Tian Te Xin Kiam Kering, 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 kering hebat gerakan pedang Tian Te Xin Kiam Biarpun dia sudah tua, namun sekali kakek ini memutar pedang tubuhnya seolah-olah dilindungi benteng baja yang dibentuk oleh gulungan sinar-sinar pedang yang berkeredepan menyilaukan mata Sambaran di 20 piau itu semua dapat dia runtuhkan dengan tangkisan pedangnya Biarpun semua piau runtuh namun Dambiam Tian Te Xin Kiam terkejut bukan main karena lengan kanannya yang memegang pedang seperti lumpuh Rasanya saking kuatnya tenaga yang terkandung dalam senjata rahasia yang kecil seperti itu sehingga ketika menangkis tadi terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaganya Hahaha, hebat kau Coba terima ini kembali terdengar suara berkerincingan nyaring sekali lebih nyaring daripada tadi dan yang berkelebat menyambar adalah tujuh batang piau yang terbang menjadi satu dengan kecepatan luar biasa menuju dada Tian Te Xin Kiam Kakek ini tidak dapat mengelak lagi terpaksa menangkis dengan pedangnya sambil mengeretkan tenaga Terangguk tujuh batang piau yang menjadi satu itu terpukul runtuh akau tetapi pedang itu sendiri terlepas dari pegangan tangan Tian Te Xin Kiam Kiranya tujuh batang piau itu mengandung tenaga yang amat dasyat sehingga tidak kuat Tian Te Xin Kiam menahan pedangnya yang terlepas dan runtuh bersama tujuh batang piau yang ditangkisnya Oh Beng Tat tertawa-tawa dan kini kedua tangannya melempar-lemparkan piau ke arah Tian Te Xin Kiam membuat kakek ini terpaksa mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana kemari Hahaha, engkau takkan dapat menghindar dari piau ku Lim Kuatek Akan tetapi kalau kau meayarah aku akan mengampuni nyawamu kau boleh pergi ke neraka, Oh Beng Tat Bunuhlah aku kalau kau mampu, aku tidak takut mati Oh Beng Tat menjadi marah dan sengaja ia melepaskan sebatang piau dengan pengerahan tenaga khusus Tidak seperti piau-piau lain yang dilepas hanya untuk mempermainkan jago pedang tua itu, piau ini luar biasa sekali Menyambar cepat dan terdengarlah Tian Te Xin Kiam Lim Kuatek mengeluh dan tubuhnya terhuyung, piau itu telah menyerempet pahanya Biarpun tidak hebat lukanya, namun membuat kakinya setengah lumpuh karena pengarah racun yang terkandung di ujung piau Hahaha, kau masih belum menyerah? Ingin semua ku bunuh termasuk cucumu, lebih baik kami mati semua daripada menyerah Manusia busuk Shoklan memaki sambil menolong kakeknya Dewi Suling yang sudah mengobati bahu kirinya meloncat dan berteriak, suaranya lantang, Oh Beng Tat, jangan kira bahwa kami adalah orang-orang pengecut seperti engkau Kami akan melawan sampai titik darah terakhir, dan selelah kami para pimpinan tewas jangan mengira bahwa anak buah kami akan suka tunduk begitu saja Mereka pun adalah patriot-patriot sejati, orang-orang gagah yang memilih kematian daripada menjadi abdi penjajah terkutuk Ucapan ini bukan merupakan pengingkaran janji, melainkan merupakan pembakaran semangat yang sengaja diucapkan Dewi Suling setelah menyaksikan betapa pihaknya akan kalah Ucapannya disambut sorak-sorak riuh dan gemuruh oleh para anak buah pasukan pejuang yang mengacung-acungkan senjata Kami lawan Kami lawan sampai mati tanda seru tadinya para anak buah pasukan pejuang sudah mengendur semangat juangnya Gentar karena menyaksikan betapa pihak pimpinan mereka banyak yang tewas Terutama sekali anak buah Angkin Kaipang yang kehilangan ketuanya Anak buah Wang Ho Sam Leong yang kematian tiga orang pemimpin dan hanya anak buah pimpinan Ouyang Tek, Gui Siong, Lau Chi Sian dan Tan Licheng saja Bekas bekerja paksa itulah yang masih bersemangat tinggi Akan tetapi melihat sikap Tian Te Sien Kiam yang biarpun sudah tua namun masih bersemangat baja Dan sikap Dewi Suling yang gagah perkasa timbul kembali semangat mereka sehingga dengan suara bulat mereka bertekad untuk melawan sampai titik dah orang terakhir Melihat sikap semua pejuang ini, kemarahan Ouyang Beng Tak tak dapat ditahan lagi Ia menggerakkan tangan hendak mengeluarkan perintah membasmi semua pemberontak yang dianggapnya tak tahu diri itu Akan tetapi sebelum mengeluarkan apa-aba tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Ouyang Tet Kelankun sebagi seorang panglima tinggi seperti engkau Apakah tidak malu menjilat ludah yang dikeluarkannya sendiri kagetlah Ouyang Beng Tak dan kini ia memandang Yang menegurnya itu adalah seorang pemuda tampan dan gagah Berpakaian putih, yang berdiri menghadapinya dengan tatap mata, tajam dan sikap garang Menudingkan senjata yang berada di tangan pemuda ini berbentuk sebatang ranting kayu kecil yang yang masih ada dua helai daunnya di ujung ranting Ia tidak mengenal pemuda ini juga tidak melihat ada di antara para pimpinan pemberontak Sikap dan pakaian pemuda ini, seperti memang biasa saja, sama sekali tidak menimbulkan kesan Akan tetapi pandang matanya demikian mengerikan, tajam menempis jantung dan penuh keangkeran Hektometer, siapa engkau dan apa artinya ucapan yang lancang tadi Ouyang Beng Tak nementak Suaranya mengguntur karena ia marah sekali Kalau seorang tokoh besar seperti Tian Te Xin Kiam masih tidak mampu melawannya apapula pemuda sederhana ini Ouyang Beng Tak bukanlah seorang pengecut dan kejam terhadap bangsa seperti yang ia katakan Dia merasa tidak senang harus bertanding melawan bekas sahabat seperjuangan dahulu Hatinya sakit karena ia harus membunuh orang-orang seperti Apto Jin dan Leong Losu bekas anak buahnya Akan tetapi, dia orang yang setia akan tugasnya Sikapnya menghadapi para pemberontak adalah sikap yang menyayang bangsa dan bekas sahabat Maka ia tidak begitu saja membasmi mereka yang sesungguhnya sudah bertada di dalam telapak tangannya Melainkan ia mengajukan usul bertanding agar mereka itu dapat ia taklukan tanpa pembunuhan Atau kalaupun ada pembunuhan, tidaklah banyak Tentu saja dia bukan seorang bodoh dan sembrono Adanya dia berani menantang bertanding adalah karena dia yakin bahwa di antara para pimpinan pemberontak itu tidak seorang pun dapat mengalahkannya Kini ada seorang pemuda yang berani menantangnya Biarpun ia belum mengenalnya dan belum mengetahui sampai di mana kelihayannya Akan tetapi tentu saja ia memandang rendah Pemuda ini usianya tentu takkan lebih dari 25 tahun Sepandai-pandainya juga mana mungkin mampu melawan dia yang pengalamannya saja sudah lebih lama daripada usia si pemuda Namaku tidak menjadi soal, onci yang kun Akan tetapi perlu kau ketahui bahwa aku adalah seorang di antara para pejuang Ucapanku tadi tidak lancang Karena sesungguhnya amat memalukan kalau seorang panglima seperti engkau menjilat ludah sendiri Bukankah engkau janjikan kebebasan apabila kau kalah dalam pertandingan? Nah, pertandingan belum juga habis Engkau sudah hendak mengerahkan pasukan untuk membasmi kaum pemberontak Apa kau bilang belum habis? Eh, orang muda dengarkan dengan kata-kataku Semua pimpinan pemberontak sudah kukalahkan Siapa lagi yang masih berani melawan aku? Hayo, siapa lagi orangnya di antara para pemberontak yang berani menghadapi pedang dan piawaku? Siapa berani bertanding dengan panglima besar Ong Beng Tat pemuda itu dengan sikap tenang Lalu berkata, mengejutkan dan mengherankan Ong Beng Tat dan semua anak buahnya Akulah yang akan melawanmu, Ong Chiang Kun Aliok Jangan, kau nanti mati yang menjerit ini adalah Syoklan Gadis yang sudah jatuh cinta kepada bekas pelayan ini begitu kaget dan khawatir mendengar ucapan Ye Uli Sehingga ia menjerit dan dengan tak disadarinya lagi ia sudah meloncat dan lari meninggalkan kakeknya Menghampiri Ye Uli dan memegang lengan pemuda itu Aliok, apa kau gila? Kau hendak melawan dia? Banyak jalan kematian, mengapa memilih mati konyol? Dia bukan lawanmu Biarlah aku yang menggantikanmu Hayo, Ong Beng Tat, kau lawan aku saja gadis ini dengan sikap gagah mencabut pedang Ye Uli tersenyum, memegang kedua lengan gadis itu, berkata dengan suara halus dan penuh perasaan Adik, Syoklan, harap kau mundur, ah, kau tenang-tenang saja Aliokmu ini tidak akan mudah saja dibunuh orang Syoklan hendak meronta akan tetapi alang keheran dan kagetnya ketika ia merasa betapa kedua lengannya sama sekali tidak dapat digerakkan dalam genggaman tangan bekas pelayannya itu Ia penasaran dan mengerahkan seluruh sinking di tubuhnya disalurkan ke arah kedua lengan, namun sia-sia, sedikit pun ia tidak dapat bergeming Dengan keheranan menjadi-jadi ia mengangkat muka menatap wajah pemuda itu yang tersenyum-senyum kepadanya Syoklan panggilan ini datang dari mulut Tiantesien Kiam Kongkongmu memanggil, kau kesanalah dan tenangkan hatimu Moi-moi semua peristiwa ini demikian mengherankan dan mengejutkan hati Syoklan Ia merasa seperti dalam mimpi Aliok menyebut adik dengan sebutan begitu mesra, Aliok memegang kedua lengannya dan ia sama sekali tidak mampu bergerak Aliok kini menantang untuk bertanding melawan Panglima Oubeng Tat yang demikian lihai sehingga kakeknya sendiri pun tidak mampu mengalahkannya Seperti dalam mimpi, mendengar kata-kata terakhir Aliok Syoklan lalu berjalan perlahan menghampiri kakeknya Tiantesien Kiam yang pahanya terluka itu sudah ditolong oleh Dewi Suling yang menaruhkan obat dan membalutnya Kini kakek ini sudah bangkit berdiri memandang cucunya dengan matel, tergelalak dan segera ia menegur Syoklan begitu gadis itu datang dekat Syoklan, bagaimana engkau begitu berani kurang ajar? Kau, kau menyebut dia Aliok? Apa-apaan ini? Siapa itu Aliok? Dia Aliok pelayanku, Kongkong Kata Syoklan terheran-heran melihat betapa Kongkongnya itu memandangnya dengan matel, terbelalak seperti itu Apa? Pe-pe, pelayanmu Dia, pelayanmu Ha-ha-ha-ha Setua ini baru kali ini aku mendengar urusan begini lucu dan gila Ha-ha-ha-ha-ha-ha kakek itu tertawa terbahak-bahak sehingga mengejutkan semua orang yang memandangnya dengan khawatir, takut kalau-kalau kakek itu menjadi gila karena menyesal melihat pihaknya menderita kekalahan Tubuhnya bergoyang dan Syoklan cepat memegang lengan kakeknya Kongkong Mengapa Tian Te Sien Kiam memeluk cucunya menghentikan tertawanya ketika sadar bahwa sikapnya itu mengherankan semua orang Diamlah, dan kau lihat saja Lihat baik-baik dan kau akan mengerti, cucuku, katanya Ye Uli juga menengok ke arah mereka dan ketika bertemu pandang dengan Syoklan mengeditkan sebelah matanya O Beng Tak juga mendengar percakapan antara kakek dan cucunya itu Maka ia tertawa Ha-ha-ha, kiranya engkau ini pelayan cucu Tian Te Sien Kiam? Seorang pelayan berani menantangku Apakah kau sudah gilaung Chiang Kun? Sudah ku katakan tidak peduli aku siapa Akan tetapi saat ini aku mewakili semua pejuang menghadapimu Asal saja engkau tidak menjilat ludah sendiri Kalau kau kalah terhadap aku, engkau akan membebaskan semua pejuang yang berada di sini Benarkah itu O Beng Tak menjadi penasaran? Dia seorang panglima besar, bagaimana ia harus merendahkan diri melawan seorang pelayan? Selain O Beng Tak, juga Syoklan terheran-heran Bahkan mendongkol kepada Aliok Gilakah Aliok? Mewakili semua pejuang? Mencari mati konyol? Tian Te Sien Kiam, benarkan pemuda ini menjadi wakil kalian Tliar Te Sien Kiam tertawa lebar dan mengangguk Benar, lawanlah dia kalau memang engkau lihai O Beng Tak Sekali ini, kau akan mendapat malu O Beng Tak Masih penasaran dan menoleh ke arah Dewi Suling yang sejak tadi menundukan mukanya Yang menjadi pucat mendengar percakapan antara Tian Te Sien Kiam dan cucunya Tentang pemuda yang ia kenal sebagai Ye Uli Si Pendekar Cengeng Satu-satunya pria yang dicintainya dan yang telah menolak cintanya itu Dewi Suling, engkau juga setuju pemuda ini menjadi wakil kalian Dan kalau dia kalah dariku Kalian semua akan tunduk akan semua keputusanku Dia memang wakil tunggal kami O Chiang Kun Dialah jago kami yang sejak tadi kami nanti-nanti jawab Dewi Suling tanpa ragu-ragu lagi Syoklan melongo Gilakah semua orang ini? Ataukah dia yang sudah gelah dan telinganya tidak dapat menangkap ucapan orang dengan benar lagi? Namun O Beng Tak masih juga meragu Ia tidak ingin dipermainkan dan dikatakan pengecut merendahkan diri hanya berani melawan seorang pelayan rendah Maka ia berkata kepada Ye Uli Orang muda, sebelum aku melawanmu hendak kuliat apakah kau cukup berharga untuk menjadi lawanku? Ia menoleh ke belakang dan berkata kepada seorang perwira gemuk pendek yang memegang sebatang cambuk besi Kau wakili aku, hancurkan kepala budak hina ini Perwira gedut pendek itu adalah seorang tokoh pengawal istana Seorang ahli silat yang bertenaga besar dan senjatanya itu, sebatang cambuk besi, amatlah hebatnya Cambuk itu terbuat daripada baja lemas panjangnya tidak kurang dari 3 meter Dengan senyum mengejek perwira itu melangkah maju cambuknya digerakan dan diputar-putar di atas kepala Menimbulkan suara meledak-ledak keras sekali seperti halilintar Ye Uli maklum bahwa senjatanya, yaitu sebatang ranting berani menghadapi segala macam senjata keras Kecuali cambuk yang lemas, karena ada bahayanya ranting itu akan terbabat putus oleh cambuk yang lemas sifatnya Maka ia lalu menyelipkan rantingnya di pinggang, lalu bertolak pinggang ambil berkata Baiklah Ong Chiang Kun, aku akan menghadapi pembantumu ini dengan tangan kosong Ucapan ini tentu saja dianggap tekebur oleh pihak lawan Dan memang ini yang diharapkan Ye Uli agar tidak diketahui orang akan rahasia kelemahan senjatanya yang amat sederhana ini Siok Lan menjadi pucat, menganggap bahwa Aliok benar-benar miring otaknya Perwira gendut itu marah sekali, merasa dipandang rendah dan dihina Maka sambil berseru keras ia mengerang maju sambil menggerakkan cambuknya Tar-tar-tar, cambuk baja itu melecut-lecut dan ujungnya menari-nari di atas kepala Ye Uli Seolah-olah mengancam hendak benar-benar menghancurkan kepala pemuda yang tampak tenang saja itu Melihat betapa pemuda itu tenang-tenang saja menghadapi ancaman-ancaman ujung cambuknya Si perwira gendut makin marah dan dengan bentakan keras yakini benar-benar menyerang Ujung cambuknya menyambar ke arah jalan darah di leher Ye Uli setelah meledak dengan suara nyaring Namun dengan amat mudanya Ye Uli mengelak Ujung cambuk terus menyambar-nyambar dan terjadilah pemandangan yang membuat Soeklan melongo Pelayannya itu kini bergerak-gerak indah sekali, indah dan cepatnya sampai membuat metunya kabur dan kepalanya pening Itulah ginkang yang jarang ia saksikan Tubuh pemuda itu seolah-olah berubah menjadi asap Begitu ringannya ia bergerak, seolah-olah ujung cambuk yang menyambar-nyambar itu lebih dulu membuat tubuhnya melayang sebelum tiba Sehingga tak pernah satu kalipun ujung cambuk dapat menyentuh bajunya yang putih kasar Benarkah itu Aliok, pelayannya? Kalau begitu, selama ini dia seperti seorang sembuta Tidak melihat bahwa pelayannya itu sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dia sendiri Akan tetapi mengapa Aliok berpura-pura bodoh? Dan kakeknya mengapa terkejut mendengar bahwa Aliok pelayan dan seakan-akan telah mengenal pelayannya itu? Mengapa pula semua pejuang, termasuk Dewi Suling, secara sewajarnya menerima Aliok sebagai jago mereika Seolah-olah sudah mengenalnya dengan baik dan tahu akan kepandainya Akan tetapi soalan terpaksa harus menghentikan keheranannya karena ia amat tertarik menonton pertandingan itu Ye Uli yang tadinya berloncatan menghindarkan diri dari sambaran-sambaran cambuk Kini tiba-tiba berdiri tegak dengan kedua kaki di pentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang Menanti datangnya serangan musuh Perwira gendut itu berseru girang dan juga beringas Cambuknya menyambar ke arah dada Ye Uli Pemuda ini tadi memang sengaja mengelak terus untuk mengenal dasar gerakan ilmu cambuk lawan Kini ia sudah dapat mengukur dan mengenal, maka ia berdiri tegak menanti datangnya cambuk Begitu ujung cambuk sudah dekat dengan kulit dadanya tangan kanannya meraih dan ujung cambuk itu telah ditangkapnya dengan mudah Perwira itu marah membetot-betot sekuat tenaga untuk merampas kembali senjatanya Namun sia-sia belaka, ujung cambuk baja itu tak dapat terlepas dari genggaman tangannya Ye Uli Kembali si perwira mengerahkan tenaganya yang besar, sampai mulutnya mengeluarkan suara ahahuhuh Dan tiba-tiba Ye Uli melepaskan ujung cambuk itu bukan hanya dilepaskan begitu saja, melainkan ia lontarkan dengan pengorahan tenaga sinkang di tangannya Ujung cambuk melesat ke depan, ke arah tubuh perwira gendut yang terhuyun-huyung ke belakang karena dorongan tangannya yang membetot tadi tanpa dapat dilakan lagi Ujung cambuk yang berubah menjadi seperti anak panah yang luncur cepat ini menusup perutnya 581 kerat Ujung cambuk dari baja itu menusup perut terus menembus punggung Perwira gendut itu terjengkang dan berkelojotan, mengeluarkan suara seperti seekor babi disembelih Melihat temannya roboh tewas, enam orang perwira Mongol tanpa diperintah lagi sudah meloncat maju dan langsung menyerang Ye Uli Pemuda ini berseru bagus dan ranting yang tadi terselip dipinggang sudah dicabutnya dan mulailah ia menghadapi pengeroyokan enam orang perwira yang bersenjata pedang dan golok itu Curang Curang tanda seru teriak syoklan Tidak perlu li pemuda itu alioksi pelayan atau bukan, namun sudah jelas bahwa antara pemuda itu dan dia ada tali percintaan yang membuat ia siap membelahnya Dengan pedang di tangan ia hendak menyerbu, akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang kakeknya yang berbisik Jangan bergerak, kau lihat saja Dia tidak akan kalah, syoklan melihat ke sekelilingnya dan semua pejuang menonton pertandingan itu dengan wajah tenang Ia menoleh kepada kakeknya dan berkata Kongkong, apakah aku mimpi? Apakah dia itu bukan aliok pelayanku SSSTTT, kau lihat saja dan kau akan mengerti Syoklan menyimpan pedangnya kembali lalu menonton dengan jantung berdebar tegang Pelayannya ini benar-benar hebat bukan main sungguh jauh dari dugaannya Memang pernah ia mengira bahwa sedikit banyak aliok tentu memiliki kepandayan ilmu silat sebagai bekas pelayan keluarga Dewa Pedang Yeu Akan tetapi tidak dengan tingkat setinggi itu Kini mengertilah ia bahwa aliok dahulu itu bukan secara kebetulan saja dapat mempermainkan Cui Hwa Hwa Dan mulailah ia mengerti pula yang memundurkan para tokoh pengemis Angkin Kaipang Bahkan yang mengundurkan ketuanya yang sekarang sudah tewas di tangan O Beng Tat Bukan lain adalah pelayannya ini Itulah pelayannya tentu telah membantunya secara diam-diam dan teringat akan ini semua otomatis bulu kuduk soalan meremang dan ia merasa malu kepada diri sendiri Kemudian teringat ia betapa aliok pernah menciumnya di atas kuda Dan kini bukan hanya bulu tengkuknya yang meremang Bahkan semua bulu tubuhnya bangkit dan pipinya berubah menjadi merah sekali sampai leher dan telinganya Selain ini Yeu Lee harus benar-benar mengeluarkan kepandayannya Ia tahu bahwa kalau ia tidak mampu merobohkan enam orang pengeroyoknya dalam waktu singkat Panglima O Beng Tat akan memandang rendah kepadanya dan usahanya menolong para pejuang akan gagal O Beng Tat adalah seorang yang gagah perkasa Tentu akan memegang janjinya asal saja ia dapat memperlihatkan bahwa dia cukup liai dan patut untuk menandingi Panglima itu Ia harus mendatangkan kesan tinggi dalam pandangan Panglima itu Oleh karena ini begitu melihat enam orang pengeroyoknya maju menerjangnya tanpa banyak aturan lagi Karena marah menyaksikan kematian seorang kawan mereka Yeu Lee lalu mengeluarkan suara melengking nyaring tubuhnya mendadak lenyap berubah menjadi bayangan putih yang melengking-lengking Tongkat ranting di tangannya menjadi gulungan sinar kehijauan yang melingkar-lingkar dan mengurung para pengeroyoknya Bagaikan beruntun terdengar jerit-jerit disusul robohnya ke enam orang pengeroyoknya Ketika orang melihat masih pening oleh gerakan yang amat cepat itu Ternyata enam orang perwira itu telah mati karena totokan-totokan maut dan Yeu Lee berdiri memegang ranting memandang ketujuh orang korbannya dengan pipi basah air mata Pendekar cengeng, seruan ini mengandung rasa takut dan gentar, keluar dari mulut para anak buah pasukan Mongol Pucat wajah Syoklan Ia berdiri dengan jari-jari, di depan bibir, metel, terbelalak memandang ke arah Aliok, jantung berdeber tidak karuhan Akhirnya ia terisak dan bibir mengeluarkan bisikan lirih dia, dia Aliok, dia pendekar cengeng tanda seru Syoklan Syoklan tanda seru Tian Te Sien Kiam memanggil Akan tetapi gadis itu telah lenyap menerobos di antara kepungan tentara musuh yang tidak menghalanginya Karena mereka semua sedang tegang memandang ke arah pedekar cengeng Tian Te Sien Kiam hendak mengejar Akan tetapi ia terhenyum dan tentu roboh terguling karena luka di pahanya Kalau saja lengannya tidak cepat-cepat disambar oleh Dewi Suling Harap lo Syampu tenang, kita menghadapi urusan yang lebih gawat Biarkanlah, adik Syoklan sedang bingung dan kaget Kalau sudah beresakanku susul dia Tian Te Sien Kiam mengangguk dan menghela nafas panjang Memandang lagi ke arah Ye Uli yang kini berhadapan dengan Panglima Oung Beng Tat Suara pemuda itu halus akan tetapi penuhi bahwa ketika ia berkata kepada Panglima Tinggi Besar itu Terpaksa aku merobohkan pembantu-pembantumu Oung Chiang Kun Engkau telah menewaskan tujuh orang teman kami dan aku telah menewaskan tujuh orang pembantumu Berarti keadaan kita seri, tidak ada yang lebih unggul Oung Beng Tat memandang dengan sinar mata penuh kekaguman, juga penasaran Ia mengangguk-angguk dan berkata Hem, tidak apa Mereka mati sebagai orang-orang gagah seperti juga teman-temanmu Jadi kiranya engkau ini pendekar cengeng? Engkau cucu Ye Uti Yang Sin yang terlepas dari cengkeraman maut yang disebar oleh Hak Siaw Kui Bo? Hem, bocah, siapa namamu nama saya Ye Uli Di waktu kecil pernah Kong Kong bercerita tentang kegagahan Oung Chiang Kun Karena itu, bisalah saya mewakili mendiang Kong Kong Mohon kebijaksanaan Chiang Kun untuk membebaskan semua pejuang yang ada di sini Hahaha, jangan terkebur, orang muda Apa kau kira setelah berhasil mengalahkan tujuh orang pembantuku yang masih bodoh Kau dapat membuat hati Oung Beng Tat menjadi jerih Hahaha, biar ada lima orang muda seperti engkau Aku masih belum mau tunduk dan tetap mempertahankan perintahku Yaitu menawan kalian semua yang memimpin pemberontakan ini Termasuk engkau pendekar cengeng Berkerut alis Ye Uli sudah ia duga bahwa panglima yang keras hati ini Tidak akan mudah dapat ditundukan dengan kata-kata Maka ia pun lalu berkata, suaranya nyaring tegas Kalau begitu, terpaksa aku menantang Maung Chiang Kun bagus Memang keadaan kita masih seri bukan? Nah, sekarang tinggal pertandingan terakhir Engkau cukup berharga untuk menjadi lawanku Kalau sekali ini engkau kalaholah ku mati atau hidup Maka pihakmu baru stunduk dan taat kepada perintahku tadi Baik, kami berjanji tiba-tiba Tiantesien Kiam berseru Akan tetapi, bagaimana kalau kau yang kalah oleh pendekar cengengeng Oung Beng Tat Tak mungkin sekali itu Akan tetapi seandainya aku kalah Kalian semua boleh bebas Aku akan menarik mudur tentara ku Oung Beng Tat Masih memandang rendah lawannya Sehingga ia katakan bahwa Kalau ia kalah ia masih mampu menarik mudur tentaranya Berarti ia kalah dalam keadaan seri Ia tidak percaya bahwa orang muda itu mampu menuaskannya Kalau begitu mulailah, ciang kun omongan orang gagah sudah dikeluarkan Sekali keluar, biar dunia kiamat takkan dilanggarnya Kata Ye Uli Aku sudah mulai awas Cet, 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 cet Sinar berkilauan menyambar-nyambar dari kedua tangan panglima tua itu Bagaikan kilat berkelebat menyerang Ye Uli Di susul suara berkerimcingan nyaring memenuhi udara Sedikitnya ada 30 batang piau menyambar secara bertubi-tubi Tidak hanya ke arah belasan jalan darah di sebelah depan tubuh Ye Uli Bahkan sebagian pula menyambar ke kanan-kiri dan atas Menutup jalan keluar jika pemuda itu hendak mengelak Satu-satunya jalan mengelak bagi Ye Uli Hanyalah masuk ke dalam bumi Akan tetapi, bagaimana mungkin hal ini ia lakukan? Bahaya maut mengancam diri pemuda itu Kuku-kuku cengkeraman maut menjangkaunya dari segenap penjuru Tian Te Xin Kiam sendiri sampai menahan nafas Menyaksikan hebatnya serangan piau ini Jauh lebih hebat daripada yang pernah ia saksikan selama hidupnya Juga Dewi Suling sampai menjadi pucat mukanya Karena wanita ini cukup maklum betapa sukarnya Menyelamatkan diri dari sambaran piau yang susul-menyusul itu Ye Uli bukan tidak tahu akan kelihayaan senjata rahasia lawan Juga ia tidak berani memandang rendah Pemuda ini sudah sejak tadi mengerahkan Sin Kang di tubuhnya Sampai tubuhnya mengeluarkan getaran Hawa sakti yang dasyat Terutama sekali pada kedua lengannya Tangan kanan yang memegang ranting bergerak cepat memukul Atau memecup ke arah piau-piau yang berdatangan Sedangkan tang kiri dengan jari-jari terbuka Melakukan gerakan sakti Sin Kang yang didorongkan ke arah depan Hebat sekali kesudahannya Barang kecil yang bergerak cepat itu Menyambut setiap piau yang menyambar Dan begitu terpukul ujung ranting Piau-piau itu membalik dengan kecepatan Lebih cepat lagi ada yang membentur piau-piau Lainnya ada pula yang terus menyerang Oung Beng Tat Sedangkan piau-piau lainnya Yang terkena hawa pukulan tangan kiri Ye Uli rentuh Dan mencelak ke kanan kiri Oung Beng Tat memandang terbelalak Sambil menyambar beberapa piau yang diretaur oleh Ye Uli Mukanya berubah dan ia berkata Seperti di luar kehendaknya ilmu silat kekuitung hoat Ilmu pukulan Sin Kang Chiang Hei, pendekar cengeng ada hubungan apa engkau dengan Hon Ong? Ya, sebutan untuk Raja Muda Hon It Kong Yang tanda tanya Sin Kang Chiang Hon It Kong adalah suhuku yang mulia Jab Ye Uli Panglima itu menggerakkan alisnya Wajahnya menjadi agak pucat Ah, kiranya begitu? Sungguh tidak kebetulan bagiku Hon Ong Ya adalah bekas junjunganku Juga setengah guruku karena beliau lah yang memberi banyak petunjuk dan bimbingan kepadaku Andai kata Hon Ong Ya sendiri yang kini datang menghadapin Aku Ong Beng Tak bukan seorang yang tak kenal budi Aku akan menyerahkan juara gaku kepada beliau Terkejut juga Ye Uli mendengar pengakuan ini Gurunya dahulu tidak pernah bicara tentang Panglima Yang Kosen ini Ye Uli seorang pemuda cerdik Ia hendak menggunakan kesempatan itu demi keuntungan teman-temannya Maka cepat ia menjura dan berkata Nah, kalau begitu, kita adalah orang-orang sendiri Bahkan Chiang Kun masih terhitung suheng, kakak seperguruan, dariku Mengingat akan budi suhu, hendaknya Chiang Kun sudi mengalah dan membebaskan semua pejuang Agar di antara kita tidak usah ada pertentangan lagi Ong Beng Tak termenung sampai agak lama Semua orang menanti dengan hati cemas dan penuh harapan Akan tetapi Panglima itu menggeleng kepala dan berkata Suaranya tegas dan parau Tidak bisa Tidak bisa Pertama, kalau aku membatalkan pertandingan Orang akan menyangka bahwa aku Ong Beng Tak takut bertanding melawan pendekar cengeng Kedua, aku berhutang budi kepada Han Ong, ya, bukan kepada muridnya Ketiga, aku masih belum yakin karena belum ada bukti bahwa engkau adalah murid Han Ong, ya, Ong Chiang Kun Engkau sudah menyaksikan Tukui Tung Huat dan Sien Kong Chiang Bukti apa lagi yang engkau kehendaki hem, belum meyakinkan Kalau engkau benar murid tersayang Han Ong, ya, engkau tentu akan dapat mengalahkan aku Barulah aku akan percaya bahwa engkau murid Han Ong, ya, panas juga hati Ye Uli Orang ini tak mungkin dapat diajak berunding secara damai lagi Pikirnya, maka dengan sikap dingin ia berkata Begitukah kehendakmu? Nah menunggu apa lagi? Aku sudah siap menghadapimu Ong Chiang Kun Singkok tanda seru pedang yang tercabut itu mengeluarkan suara mendesing keras dan nyaring Baru sekarang Ong Beng tak benar-benar hendak menggunakan kepandainya Tadi semua lawan ia robohkan hanya dagang serangan senjata rahasianya yang ampuh saja Pedang itu masih menggetar ujungnya ketika ia pegang dengan tangan kanan di atas kepala Dengan lengan melengkung adapun tangan kiri merabah dada sendiri Dekat kantong piau, kedua kaki memasang kuda-kuda, siap menerjang maju Sepasang matanya memandang tajam ke arah Ye Uli Pendekar cengeng yang maklum akan kelihayan lawan, juga tidak mau memandang rendah Ia segera memasang kuda-kuda, ranting yang dipegang tangan kanan itu melintang di dada Tangan kiri dengan jari-jari terbuka miring di depan dahi, kedua kaki dipentang lebar depan belakang Matanya memandang tajam ke depan, dicurahkan kepada gerakan lawan yang akan datang Melihat tangan kiri lawan, pemuda ini maklum bahwa betapapun berbahaya pedang panjang lawan itu Namun yang lebih berbahaya lagi adalah tangan kiri yang setiap saat, dalam detik-detik tak terduga, dapat menyambitkan piau dari kantong itu Di lain pihak, Oh Beng Tat kini tidak lagi berani memandang rendah pemuda ini Kalau benar pemuda ini murid terkasih Hon It Kong akan sukarlah baginya untuk mencapai kemenangan Ia sudah tahu betapa hebatnya ilmu-ilmu Sin Kong Chiang dan Tak Witung Hoat yang tak mungkin ia dapat tandingi Dia pernah digembleng Hon It Kong ketika menjadi anak buah Raja Muda Perkasa itu Akan tetapi karena bukan muridnya, maka Raja Muda itu tidak menurunkan kepadanya kedua macam ilmu kesaktian yang menjadi inti daripada Hon It Kong itu Ia tahu bahwa ranting kecil itu lebih berbahaya daripada senjata macam apapun juga Maka ia tidak mau memandang ringan apalagi tangan kiri yang terbuka itu karena ilmu pukulan Sin Kong Chiang amat dasyat dan sudah mengangkat tinggi nama besar Hon It Kong di dunia Kang Ong Semua orang menahan nafas menyaksikan kedua orang jago, yang seorang muda yang seorang tua dan saling berhadapan memasang kuda-kuda tanpa bergerak atau berkedip sedikitpun Ong Beng Tat Maklum bahwa pemuda itu amat hati-hati, tentu tidak akan suka menyerangnya terlebih dahulu ia menanti saat yang baik menanti pemuda itu berkedip atau bergerak salah satu bagian syarafnya Namun betapa kagum hatinya menyaksikan pemuda itu diam tak bergerak seperti arca batu sikapnya tenang sekali dan teguh kokoh kuat sukar dicari kelemahannya Maka ia lalu berteriak keras sekali dan mulailah ia menerjang dengan gerakan dasyat pedangnya berdesing-desing ketika ia gerakan dalam penyerangan berantai Yaitu pedangnya itu berputaran seperti tiran angin, demikian cepatnya sehingga membentuk segalung sinar yang berkeredepan dan bertuli tubi menyambar ke arah tubuh Ye Uli Pemuda itu menggunakan keringanan tubuhnya bergerak lincah mengelak setiap kali gerakan-gerakan sinar pedang itu menyambar ke arahnya Akan tetapi karena pedang itu berputar cepat maka tiap kali dielakan sudah datang lagi Membuat pemuda itu sibuk dan terdesak dalam usahanya menghindarkan diri ini Ye Uli Terima klum bahwa tidak baik bagi kedudukannya kalau mengelak terus, maka bergeraklah rantingnya, bukan langsung menangkis pedang Melainkan pada sepersepuluh detik setelah pedang menyambar lewat pengelakannya, rantingnya meluncur menotok pergelangan tangan yang memegang pedang Totokan bukan sembelarangan totokan, melainkan totokan dari jurus ilmu Tongkat Takwitung Hoat sehingga kalau mengenai sasaran, biarpun orang selihai O Beng Tat tentu akan melepaskan pedangnya karena urat nadinya putus O Beng Tat mengenal bahaya Cepat ia menarik tangannya dan berhentilah putaran pedangnya Namun tidak berhenti serangannya Sambil menarik tangan ia menggerakkan pergelangan tangan dan pedangnya dari atas menyambar ke bawah Mengancam leher Ye Uli dengan bacokan dasyat yang mengeluarkan suara berdesing Kembali Ye Uli dengan mudahnya mengelak cepat dan sinar bergulung-gulung dari gerakan rantingnya yang melakukan serangan balasan bertuli-tuli mengurung semua gerakan tubuh O Beng Tat Kini Panglima itulah yang menjadi sibuk sekali, mengelak dan menangkis karena ia maklum betapapun kecilnya ranting itu, namun sekali ia tersentuh, akan celakalah dia Ia menggertak gigi dan memutar pedang melindungi tubuh, pedangnya seolah-olah berubah menjadi benteng baja yang menyelimuti dirinya Makin lama makin serup pertandingan itu, makin dasyat dan berjalan cepat sekali sehingga dalam waktu tidak berapa lama mereka saling serang sebanyak 50 jurus Keduanya dianggiam merasa kagum dan harus mengakui bahwa baru sekali ini mereka menghadapi lawan yang benar-benar hebat Bagi Ye Uli, baru pertama kali ini ia menghadapi lawan yang benar-benar tangguh, yang dapat menandingi takuitung hawat sampai 50 jurus Sebaliknya O Beng Tat yang melakukan pertandingan entah berapa ribu kali selama ia hidup, harus mengakui pula bahwa belum pernah ia menghadapi lawan semuda pendekar cengeng dengan kepandaian sehebat itu Makin lama O Beng Tat menjadi makin penasaran Betapapun lihai pemuda lawannya ini bahkan biarpun ia murid Hon It Kong sekalipun, pemuda ini belum lahir ketika ia sudah jagoan Masa ia tidak mampu mengalahkannya? Dengan hati penuh kemarahan dan penasaran O Beng Tat mengeluarkan seruan nyaring dan menerjang dengan mempercepat gerakannya Tubuh jenya yang tinggi besar sampai lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya yang membentuk lingkaran-lingkaran lebar Ye Uli mengimbanginya dan terdengarlah lengking panjang kemudian lenyap pula bentuk tubuh pendekar sakti ini terbungkus sinar kehijauan dari ranting yang diputar cepat Yang tampak kini hanya dua gulungan sinar saling belit, saling tinggi, saling himpit dan hanya kadang-kadang tampak bayangan tubuh mereka Atau berkelebatnya kaki yang menginjak tanah menimbulkan debu mengebul di sekeliling tempat itu Saking hebatnya hawa sakti yang keluar dari dua gulungan sinar itu daun-daun tohon yang berdekatan melayang-layang turun dengan gagang yang cepat seperti dibabat dengan senjata yang tajam Si ingat, plak, plak Berat tidak ada yang dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas Bahkan dua orang sakti seperti Dewi Suling dan Tianta Sin Kiam juga menjadi pening menyaksikan pertandingan itu dan berusaha mengikuti dengan pandangan mata Tau-tau kini keduanya mencelat ke belakang gulungan sinar lenyap dan tampak Ong Beng Tat menyumpah dan merabah paha kirinya Belakang pahanya tampak karena celananya telah robek kulit paha itu terdapat guratan membiru Kiranya renting dengan ilmu tongkat takwitung huat telah membuktikan keampuhannya, yaitu dapat menerjang tubuh belakang lawan dari depan Biarpun hanya terrobek celananya dan tergurat kulitnya namun hal ini cukup mengagetkan Ong Beng Tat sehingga ia meloncat ke belakang yang diturut pula oleh Ye Uli Pemuda ini amat hati-hati, tidak mau sembarangan mendesak karena loncatan musuh ke belakang itu dapat juga dijadikan perangkap Kini mereka saling berhadapan agak jauh, terpisah kurang lebih 10 meter Kembali seperti tadi pada saat awal pertandingan mereka saling pandang dengan sinar metel, tajam Hanya tampak perbedaan pada keduanya Ye Uli agak berubah wajahnya, agak pucat tetapi sikapnya masih teriang, tidak tampak napasnya terengah, juga hanya pada leher dan dahinya saja agak basah oleh peluh Di lain pihak, Ong Beng Tat kelihatan merah sekali mukanya, merah karena marah, muka penuh dengan keringat yang masih menetes-netes turun, napasnya agak terengah-engah Kau hebat, pendekar cengeng Akan tetapi jangan tertawa dulu, kau lihat seranganku tiba-tiba panglima itu mengeluarkan suara gerengan yang seperti hari mau marah, keluar dari perut melalui kerongkongannya Tubuhnya melayang ke atas, lalu menukik ke depan tangan kirinya borgerak cepat Cat-cat-cat-cat tujuh batang piau mengeluarkan suara berkerimcingan ketika menyambar ke bawah ke arah Ye Uli yang menjadi terkejut sekali Diserang dari jarak begitu dekat dengan ancaman piau dan pedang musuh, benar-benar tidak boleh dibuat main-main Ia mengelak, lalu menjatuhkan diri bergulingan, akan tetapi setiap saat menghadap ke atas, mengelak lagi dan ketika pedang lawan datang menyambar, ia menangkis dari samping dengan rantingnya, meminjam tenaga lawan ini untuk mencelat ke atas bangun berdiri dan pada saat terakhir, dengan pukulan Sien Kong Chiang ia berhasil meruntuhkan sebatang piau yang menyusul paling akhir Serangan hebat itu gagal dan dengan seruan kecewa, tiba-tiba panglima itu menggulingkan diri, terus kini bergulingan ke arah Ye Uli, tangan kirinya tetap bergerak dan cat-cat-cat kembali tujuh batang piau menyambar ke arah pemuda itu, kini dari bawah menyambar ke arah bagian-bagian tubuh terpenting lalu disusul tubuhnya sendiri mencelat ke atas menyusul serangan tujuh batang piau itu dengan babatan pedangnya Hebat bukan main serangan tujuh batang piau itu, lebih berbahaya daripada jurus pertama yang menyerang dari atas tadi Ye Uli maklum bahwa ia menghadapi saat yang gawat, terutama sekali oleh susulan serangan pedang yang membebat, cepat mengerahkan Sien Kang, disalurkan ke arah ranting di tangannya lalu dari samping dia menangkis Terus menggunakan tenaga menempel dan mendorong pedang lawan, menambah tenaga luncuran pedang sehingga pedang itu menyeleweng ke kiri dan membabat lengan Oung Beng Tat yang kiri Cepat bukan main terjadinya sehingga sukar diduga dan sukar pula diikuti dengan pandangan mata Tujuh batang piau dapat dilakan oleh Ye Uli dan dikebut dengan pukulan Sien Kong Chiang, akan tetapi kiranya Panglima Tua itu masih menyembunyikan sebatang piau lagi yang dengan jari-jari tangan kiri disentil sedemikian rupa sehingga piau itu menyambar ke dada Ye Uli Ye Uli yang sedang mengerahkan tenaga menempel pedang dan modorong, kaget dan miringkan tubuhnya Cap, krok, tanda seru Oung Beng Tat mengeluarkan teriakan serak seperti suara binatang liar, tangan kirinya sebatas pergelangan tangan telah terbabat putus oleh pedangnya sendiri sehingga ia terhuyung-huyung ke belakang Wajahnya pucat memandang lengannya yang sudah buntung, darah munkrat-munkrat Sebaliknya, biarpun sudah miringkan tubuh, Ye Uli masih tak dapat menghindarkan piau itu yang menancap di bahu kanannya Pemuda ini pun terhuyung-huyung ke belakang, mencabut piau dan membuangnya Darah mengucar dari bahunya, akan tetapi tentu saja keadaannya tidak sehebat Oung Beng Tat Tangan kirimu terlalu jahat, terpaksa dilenyapkan, Chi Yang Kun kata Ye Uli terengah-engah menahan rasa nyeri di bahunya Apakah Chi Yang Kun masih belum mau mengalah sejenak Oung Beng Tat diam, melotot dan menggereng-gereng perlahan Kemudian ia membungkuk menyambar tangan kirinya yang menggeletak di atas tanah itu dengan tangan kanan setelah menggigit padannya Memandang tangan itu sebentar lalu mengantonginya Setelah itu, dengan darah dingin ia menotok jalan darah di lengan kirinya menghentikan aliran darah Sehingga tidak mengucur keluar dan menotok jalan darah yang mengurangi rasa nyeri Kemudian mengambil pula pedangnya di tangan kanan Belum, aku belum kalah, hayo teruskan setelah berkata demikian Ia menggunakan pedangnya menubruk maju Luar biasa sekali engkau Chi Yang Kun seru Ye Uli Pemuda ini, seperti juga semua orang yang menyaksikan pertandingan hebat itu Memandang penuh kagum kepada panget matua itu yang benar besar amat gagah perkasa Terpaksa pemuda ini menghadapi lawannya dengan tenang Setelah kini lawannya tak dapat lagi menggunakan tangan kiri untuk menyerang dengan Piau Tentu saja dia jauh lebih unggul Biarpun pundaknya terluka Piau tadi Namun Ye Uli masih cukup kuat untuk menggerakkan ranting menangkis pedang Kemudian tangan kirinya menyusul dengan pukulan Sien Kong Chi Yang Pukulan yang tidak menyentuh kulit lawan, namun hawap pukulan sakti itu cukup hebat Sehingga Ong Beng Tat terjengkang dan terguling-guling Masih belum cukup kah Chi Yang Kun tanya Ye Uli Suaranya sungguh-sungguh, sama sekali tidak mengandung maksud mengejek Aku belum kalah, Ong Beng Tat sudah meloncat bangun lagi sambil menyerang hebat Panglima tua ini merasa betapa tubuhnya lemas, separoh tubuh bagian kiri sakit menusuk-nusuk jantung Akan tetapi sesuai dengan wataknya yang pantang mundur dan pantang menyerah selama ia masih mampu melawan Ia terus dekat menerjang, Ye Uli merasa kagum juga penasaran Kakek ini benar-benar keras hati dan keras kepala Pikirnya, ia maklum bahwa kalau kakek ini belum dibikin tak berdaya, tentu takkan mau mengaku kalah Pedang yang panjang itu menyambar dengan kekuatan dan kecepatan dasyat yang sukar untuk dihindarkan oleh lawan pandai sekalipun Namun Ye Uli yang bersikap tenang itu sengaja berlaku lambat Baru setelah pedang menyambar dekat leheria secara tiba-tiba merendahkan tubuhnya dan tongkat ranting di tangannya menyambar Tetapi sekali ini menotok ketiak kanan lawan hingga pedang yang dipegang tangan yang tertotok ini terlepas Tangan kirinya cepat mendorong dengan sien kong chiang dan hanya menyentuh sedikit dada Ong Beng Tat Namun sekali ini cukuplah Pedang pang lima itu terampas dan tubuh yang tinggi itu terjengkang lalu terbanting ke atas tanah Ong Beng Tat mengeluh perlahan, berusaha bangkit akan tetapi tidak sanggup Sehingga ia hanya mampu duduk sambil mengelus-elus dadanya dengan tangan kanan Napas saya serasa terhenti oleh sentuhan pukulan sien kong chiang tadi Setelah napasnya agak normal kembali, ia memandang Ye Uli dan berkata suaranya tersendat-sendat Koma kau hebat Sien kong chiang dan takui tung huat benar-benar hebat Engkau benar muridnya, murid Han Ong Ya, aku mengaku kalah Ye Uli menjura dengan hormat Ong Chiang kun juga hebat Gagah perkasa sukar dicari bandingannya Apakah sekarang Chiang kun suka membebaskan teman pejuang yang berada di sini ini Ong Beng Tat menarik napas panjang Aku seorang panglima, membebaskan para pemberontak berarti sebuah kedosaan terhadap pemerintah Dan biarlah aku akan hadapi hukumannya karena aku pun seorang yang menjunjung kegagahan dan tidak akan menjilat ludah kembali Aku telah berjanji, aku sudah kalah, orang muda, kau ajaklah teman-temanmu pergi dari sini, ku bebaskan kalian Terima kasih, Ong Chiang kun Ye Uli menjura lalu ia menghampiri teman-temannya dan minta kepada mereka supaya cepat-cepat pergi meninggalkan hutan ini Ketika para pejuang itu dengan pimpinan masing-masing membawa teman yang terluka dan mereka meninggalkan, didiamkan saja oleh pasukan Mongol Ye Uli ditegur oleh Tiantesien Kiam Mengapa engkau mengaku sebagai alih kepada Shoklan? Ah, apapunlah artinya sandiwara itu, Ye Uli yang sejak tadi mencari dengan matanya, pertanyaan ini karena memerlukan jawaban panjang lebar Bahkan ia balas bertanya, Lim Lo Chiang Pual, di mana di Ahem Dia telah pergi melarikan diri ke selatan sana setelah mendapat kenyataan bahwa pelayannya Alio itu ternyata adalah pendekar cengeng Dewi Suling tadi telah menyusulnya Ah, maaf lo Chiang Pual Saya harus mengejarnya setelah berkata demikian, tubuh Ye Uli berkelebat dan lenyap dari depan kakek itu Tiantesien Kiam Lim Kuatek menggeleng-geleng kepala sambil menarik napas panjang Teringat ia akan semua pengalamannya di masa muda dahulu dan taulah ia apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang muda itu Maka sambil berjalan perlahan agak terpincang meninggalkan tempat itu bersama para pejuang lainnya Ia berkata perlahan seorang diri, hem, orang muda, dan cinta Sian Li Eng Cu Lim Soe pelan lari secepatnya sambil menangis terisak-isak Air matanya bercucuran seperti air hujan menuruni kedua pipinya tanpa ia perdulikan Ada butir-butir air mati yang setiba di pipi, di kanan kiri mulut, menyeleweng mengikuti lekuk pipi terus ke ujung bibirnya Terasa asin, tetapi ini pun tidak ia perdulikan dan ia lari terus hatinya terasa tidak keruan Dia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis dan melarikan diri Kalau ia meneliti perasaan hati dan jalan pikirannya, ia bisa gila Betapa tidak, dia seharusnya merasa girang mendapat kenyataan bahwa Aliyok pemuda yang dicintainya itu ternyata bukanlah seorang pelayan biasa saja Dan juga bukan seorang bodoh, melainkan dialah pendekar sakti yang dikagumi semua orang, yaitu pendekar cengeng Itulah sebetulnya pribadi Aliyok yang hanya sebuah nama samaran saja Dan Ye Uli atau pendekar cengeng ini jelas mencintainya, sudah pernah menciumnya sudah beberapa kail melindunginya, membelanya, berkorban untuknya, membiarkan dadanya terluka untuknya Semestinya ia girang DN bahagia akan tetapi, pendekar cengeng adalah horauk yang selama ini ia benci sekali karena telah menganggap dan memandang rendah kepadanya sebagai seorang calon jodoh Mengapa Ye Uli berpura, pura menjadi Aliyok? Apakah semua itu bukan untuk mempermainkannya? Untuk mengejek? Dan terhadap Aliyok ia sudah mengungkapkan semua perasaan bencinya kepada Ye Uli Alangkuh memalukan hal ini Dia merasa girang, jaga marah juga malu Beberapa kali Suolan berhenti dan membanting-banting kaki sambil menangis, lalu teringat kalau-kalau ia dikejar pelayan itu maka ia lari lagi secepatnya Ia lari tanpa tujuan dan tidak lagi lurus menuju ke selatan, melainkan membelok-belok tidak karuan karena dia sendiri tidak tahu harus pergi ke mana Pokoknya asal lari pergi menjauhi laki-laki yang dicinta dan dibencinya, yang menimbulkan gembira dan marah itu Dalam keadaan kacau perasaan dan pikirannya seperti itu, sualan kehilangan kewaspadaannya Ia tidak tahu bahwa sejak tadi ada belasan pasang mata memandannya dan ada belasan orang mengikuti setiap gerak-geriknya lalu membayanginya Ia tidak tahu bahwa makin lama ia tersesat makin jauh di daerah yang sama sekali tidak dikenalnya, tanpa tujuan Ia terus berlari dan berjalan sampai hari menjadi hampir gelap dan daerah yang dilaluinya makin lama makin liar dan tidak tampak seorang pun manusia Sesungguhnya gadis ini bagaikan seekor katak telah memasuki guha sarang ular berbisa Daerah itu menjadi tempat rahasia di mana orang-orang yang bertugas sebagai matumata pemerintah Mongol bersarang Memang pemerintah Mongol amat pandai Selain mengandalkan pasukan-pasukannya yang besar dan kuat, juga pemerintah berhasil menarik hati orang-orang pandai Di antara orang-orang pindai ini ada yang diangkat menjadi petugas sipil maupun militer seperti halnya Oung Beng Tat Akan tetapi ada pula yang diberi tugas untuk bekerja sebagai penyelidik dan matumata rahasia Sehingga tidak saja pemerintah penjajah ini dapat mengetahui semua peristiwa dan keadaan Para pejuang yang mereka sebut pemberontak juga dapat mengetahui keadaan sehingga mudah untuk kelak menindasnya Di antara setian banyak pasukan matumatu yang bekerja secara rahasia ada kelompok yang bersarang di daerah yang kini dimasuki sioklan tanpa disadarinya itu Semenjak ia masuk daerah ini, ia telah diikuti secara diam-diam oleh belasan orang yang bergerak keringan dan gesip Tanda bahwa mereka itu memiliki kepandainya yang tinggi juga Akan tetapi agaknya mereka ini menerima tugas rahasia sehingga tidak turun tangan menangkap atau menawan sioklan hanya mengikuti dari jauh dan meneliti untuk mendapat kepastian bahwa gadis ini memasuki daerah itu seorang diri saja tidak membawa kawan-kawan seterjuangan Sioklan merasa lelah dan lapar Hari sudah mulai gelap, ia memasuki hutan dan bermaksud mencari pengisi perut dan air minum Selagi ia celingukan mencari-cari dengan pandang matanya, dari jauh tampak berkelebat bayangan dua orang dan terdengar orang memanggil Sian Li Eng Chu tanda seru sioklan merabah gagang pedangnya, siap menghadapi segala kemungkinan Akan tetapi setelah dua sosok bayangan itu mendekat, ia melepaskan gagang pedangnya dan memandang dengan hati lega Kiranya yang muncul itu adalah seorang pemuda tampan berbaju biru, berusia 29 tahun, yaitu Pui Tiong murid Kim Hang Pei yang pernah ia temui dalam perjamuan di tempat Wong Ho San Leong Ada pun orang kedua adalah Ken Wee, suci pemuda itu yang berusia 30 tahun, pendiam dan cantik Ah, kiranya Jiwi, kalian, yang memanggil, sampai terkejut hatiku Eh, bagaimana Jiwi dapat tiba-tiba muncul di tempat sunyi ini? Dan kenapa Jiwi tidak muncul ketika kami para pejuang menghadapi musuh dan hampir saja terbasmi habis Pui Tiong menjura dan berkata Ah, Nona tidak tahu barangkali Memang kami dan kawan-kawan seperjuangan menjadikan tempat ini markas kami Kami mendengar tentang pertempuran-pertempuran di sana Akan tetapi karena kami sendiri menghadapi musuh di sebelah sini Kami belum dapat membantu Ken Wee menggandeng tangan Soeklan Marilah, adik yang gagah Mari singgah di tempat kami, makan minum sambil bercerita Aku ingin mendengar bagaimana keadaan teman-teman seperjuangan di sana Aku mendengar di sana pasuka apa juang diperkuat oleh pendekar Cengeng dan Dewi Suling Apakah mereka banyak berhasil mengacau Tianan Bun? Dan setelah Tianan Bun dipimpin Ong Chiang Kun Mengapa tidak ada gerakan lagi? Soeklan adalah seorang gadis yang masih belum dapat meneliti dan mengenal watak orang Ia tidak merasa heran melihat betapa Ken Wee yang biasanya pendiam itu kini dapat bersikap ramah Dan sekaligus menghujankan Pertanyaan demikian banyak seperti lagak seorang penceloteh yang cerwet Ia membiarkan dirinya ditarik karena kata-kata makan minum tadi membangkitkan seleranya Dan membuat perutnya makin lapar, lehernya makin haus Memang di sana ada pendekar Cengeng dan Dewi Suling Tapi, tapi baru saja kami disergap dan dikurung oleh pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Ong Beng Tat Ah Anci adik seperguruan itu saling pandang kemudian Ken Wee mempercepat langkahnya sambil menggandeng Soeklan Adik Soeklan marilah kita cepat-cepat ke markas dan di sana kau ceritakanlah semuanya Tentu amat menarik ceritamu Marilah, mereka bergegas memasuki hutan yang gelap dan di tengah hutan itu terdapat sebuah pondok besar Ke pondok itulah mereka ini masuk Hanya ada tiga orang yang bersikap seperti pelayan berada di pondok dan melayani mereka makan minum Soeklan memandang ke kanan-kiri Di mana teman-teman seperjuangan muah Pasukan kami tidak berapa besar dan mereka itu berpencaran di dalam hutan Biarlah kupanggil mereka yang kebetulan berada dekat pondok ini Kata Pui Tiong sambil berdiri Dia membawa dua buah jari ke dalam mulutnya lalu bersuit keras sekali tiga kali kemudian dia baru daduk lagi Tak lama kemudian, bermunculan belasan orang dari pintu pondok Mereka ini rata-rata masih muda Dan delapan orang laki-laki dan empat orang wanita yang usianya antara 25 sampai 30 tahun Sikap mereka rata-rata gagah dan tangkas sehingga Soeklan memandang kagum Ia bangkit berdiri dan memberi hormat yang dibalas oleh semua orang Seorang di antara mereka berkata Harap Sian Li Eng Chu banyak baik dan silakan mengasuh dan makan minum Soeklan tersenyum dan duduk kembali Belasan orang itu lalu mengasuh di dalam pondok Ada yang berdiri bersandar ke dinding ada yang jongkok dan duduk di mana saja dan ada pula yang Silakan, nona kata Pui Tiong eh bagaimana aku bisa makan minum sendiri? Hayo kalian semua menemani aku kami semua sudah makan Biarlah suci dan aku saja menemanimu Marilah, Sioklan bukanlah seorang pemalu Karena memang ia lapar dan haus, ia segera mulai menyikat hidangan di atas meja dan mendorongnya masuk ke perut dengan arak atau minuman teh yang disediakan di situ Pui Tiong dan Kan Buwe menemaninya hanya minum saja karena sudah makan Sambil makan minum, mulailah Sioklan menceritakan keadaan pertempun di hutan yang dijadikan sarang pejuang Ia menceritakan betapa para pejuang suka akan perubahan peraturan yang diadakan Oung Beng Tat Maka tidak mengacau di Tiong An Bun lagi Kemudian dia menceritakan munculnya Oung Beng Tat dengan pasukan besar yang mengurung pasukan pejuang Kemudian tentang pertandingan perorangan di mana Oung Beng Tat menewaskan tujuh orang pemimpin pejuang Diceritakan pula tentang munculnya pendekar Cengeng dan dalam menceritakan sepak terjang pendekar Cengeng ini Sioklan mengandung kebanggaan Hebat sekali pendekar Cengeng jauh lebih hebat daripada Oung Beng Tat Kata Sioklan dengan mati bersinar-sinar karena pada saat ia berkata itu ia menganggap bahwa pendekar Cengeng adalah tunangannya Dengan kesaktiannya yang hebat ia membalas dan membunuh tujuh orang perwira pembantu Oung Beng Tat dalam waktu singkat Kemudian pendekar Cengeng menantang Oung Beng Tat untuk bertanding dengan taruhan bahwa jika Oung Beng Tat kalah Panglima itu harus membebaskan semua pejuang yang terkurung Aihahkan Wee mengeluarkan seruan kaget Akan tetapi cepat disambungnya dengan kata-kata berlawanan Bagus sekali Pendekar Cengeng benar-benar hebat sekali Kemudian bagaimana? Siapa yang kalah? Tentu saja pendekar Cengeng menang Akan tetapi aku tidak tahu Aku lalu pergi meninggalkan tempat itu Hanya aku yakin dia pasti menang Tanda petik Terima kasih kerana menang